Sementara itu pemirsa keluarga Vina menentang pernyataan pihak Sakatatal yang menyebut tewasnya Vina akibat kecelakaan. Pihak keluarga meyakini peristiwa yang menimpa korban merupakan kasus pembunuhan. Keluarga Vina buka suara terkait kisruh kasus kematian Vina Egi. Terutama pasca upaya hukum yang ditempuh mantan terpidana kasus Vina Sakatatal yang mengajukan perinjauan kembali atau PK. Menurut Marliana kakak Vina, pihak keluarga menghormati proses hukum yang berlangsung. Namun pihak keluarga tetap meyakini bahwa Vina dan Egi tewas akibat pembunuhan, bukan kecelakaan. Pihaknya meyakini Vina dibunuh karena korban meninggal dunia dengan sejumlah luka tak wajar yang merujuk pada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Semuanya menduga ini kecelakaan kalau dari keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Kalau bukti sih saya enggak ada ya. Cuman dari luka-luka yang adik saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Keluarga berharap kasus pembunuhan Vina dapat segera terungkap dan jika para terpidana saat ini terbukti tidak bersalah agar dapat dibebaskan. Dari Cerebon, Jawa Barat, Miftah Hudin, Ainews melaporkan.